Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ahmad subhanahu wa ta'ala Hamdan la budu vali mentaha Wa ashkuruhu syukru adil talabamin rabihi rida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasul Allahumma salli wa salli ma'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmila qiyamah Amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah Ittaqullaha hakwa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa lallahu ta'ala fi al-qur'anil karih A'udhu billahi minas shaykhonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahman tazakkar Wa zakarus marubbihi fasolla Ba' tu'athiruna al-hayata dunya Wa al-akhiratu khayru wa al-koh Sudhaqollahu al-alim Wa qalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Salafun man kunna fihi awahullahu fi kanafi Wa nasyaru alaihi rahmatahu wa adukholahu jannatan Man idha umtiyah syakaru Wa idha kotaru fa gufaru Wa idha kotiba fataru Pengatur waktus anuku pribados dipi khurmat Keluarga besar Bapak haji, ibu haji Selaku sohibur bet Anuku pribados dipi khurmat Para setap, para karyawan CGM Anu sami sami hadir Anuku pribados dipi khurmat Alhamdulillah Urang sadayana dinadang iu Dipaparin kesehatan lahir batin Sehingga tiasa berumwajaha Di ia tempat Di nararaga pangamsan rutin sasihan Nuh diselenggarakan Kubat Pak Haji di dia Di tempat CGM Moga-moga Perusahaan Pak Haji Ku Allah Ta'ala Dimajunkan teras Bisnis Pak Haji maju terus Semakin besar Semakin besar Sehingga jadi Al-Khoir Perusahaan yang terbaik Munggu Allah Munggu manusia Sehingga para karyawana Semakin maju Bapak Haji Semakin sejahtera Amin Kuberkahna ngelangkungan Ibadah sawum sasasi Sareng Insya Allah Sakedabdei Urang sadayana Bakal patepang Sareng Anunamina Idul Agha Idul Adhate Leparan Anu luar biasa Agamna Dibanding Sareng Idul Fitri Mungjalmi Nyangki'na Agungkene Idul Fitri Daripada Idul Adhate Padahal Berkahna Luar biasa Idul Adhate Taku berkahna Waktos Anu Diagungkeng Ku Allah Muga-muga Perusahaan Pak Haji Maju terus Amin Semakin besar Semakin besar Para karyawannya Siap bersaing Siap bersaing Karyawan CJM Siap Diajarkan Oleh Islam Fastabikul Khairan Aranjen Kudu Berlomba-lomba Menuju Yang terbaik Gitu Harta Selamat Sekarang ini Pusahaan Pak Haji Sudah baik Semoga Menjadi Yang terbaik Amin Insya Allah Akan terjadi Asal karyawannya Mampu Bersaing Siap Bersaing Siap Pak Siap Tapi cuman Jangan cuman Siap bersaing Tapi harus Punya daya saing Betul Pak Siap bersaing Tidak punya Daya saing Insya Allah Jadi pecundang Terus Pak Siap bersaing Tapi Selalu kalah Jangan Kejadian seperti itu Pak Jadi Al-Huyr Yang terbaik Kalau Al-Hasan Baik Kalau Al-Huyr Yang terbaik Banyak Perusahaan Garmen Dimana-mana Perusahaan Seperti Pak Haji Tapi Moga-moga Perusahaan Pak Haji Perusahaan Yang terbaik Sebab Para karyawannya Punya Semangat Baru Meliwati Pendidikan Puasa Satu bulan Kemarin Pendidikan Puasa itu Mendidik Lahir Batin Yang manusia Fisik Kena dididik Dengan Tidak makan Seharian Nanti makan Malam Itu Badan kita Jadi sehat Tapi Coba Kalau Orang itu Makan Terus Insya Allah Cepat Geri Tukang Jadi Harus Ada Batasan Makan Oke Pak Ulah Gagak Kena-kena Halal Yang Orang Langsung Ngetuang Sekersana Ulang Urang Masa Perjogina Urang Seukuran Kesehatan Bikan Urang Ayah Lebih Lama Mending Diselakokin Ke fakir Miskin Diangu Ngabantos Dulur Dulur Terus Mampu Daras Pak Insya Allah Menjadi Besar Pak Pastabikullah Kalau Mempunyai Daya saing Ibu Ibu Bapak Bapak Kita harus Sadar Diri Punya Potensi Apa Lalu Potensi Itu Dikembangkan Melalui Pendidikan Seperti Itu Para Santri Saya Dikirim Ke Pak Haji Disuruh Belajar Ngajahi Tidih Pak Seluruh 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 Ilmu Yang Tak Lalu Kepada Perusahaan Pak Haji Harus Dicari Anak Saya Asep Sudah Dibandung Anak Saya Yang Murus Anak Dua Asep Dibandung 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 Saya Punya Rumah Dikeginin Pak Haji Siap Dibandung Pak Haji Berbenang Elmu Sampai Hebat Bener Hebat Pak Haji Menangtung Terus Bari Dada Lindungan Tapi Bisa Berdiri Untung Itu Pertolongan Dari Al Sebetulnya Kita Itu Manusia Punya Potensi Semuanya Tapi Jarang Manusia Yang Sadar Diri Punya Potensi Apa Gitu Jadi Kita Harus Sadar Diri Punya Potensi Apa Dikembangkan Potensi Dengan Pendidikan Gitu Setelah Masuk Pendidikan Potensi Kita Jadi Buat Jadi Hebat Nah Maka Kita Siap Bersaing Sambil Punya Daya Saing Insya Allah Jadi Orang Yang Terbaik Betul Pak Orang Pemegat Bisa Jadi Salaki Pemegat Bisa Tapi Orang Jadi Salaki Semarangan Tapi Caroge Yang Terbaik Seperti Rasulullah Seperti Caroge Kuring Ibu Aisyah Masuk Malap Barokah Karena Rasulullah Yang Yang Terbaik Seperti Rasulullah Diidolakan maka kita juga harus punya kemauan dan punya semangat tinggi untuk mengembangkan potensi kita jadi yang tersadayana tidak jahit tidak jahit tidak jahit ada potensinya ini potensinya potensinya jadi pengusaha Pak Haji punya perusahaan jahitan seperti itu simpuring di pesantren dibuka bengkel alitihad meser skandal alat-alat tingkelnya supaya bagus nanti kesohor orang lain punya bengkel tapi alitihad bengkel yang terbaik siap bersaing nah gitu Pak santri-santri ayah numpak ngga bengkel ayah ngga jahit disalurkan sejabiasa putra abdi disalurkan Pak Haji sama pesi kerja ayah ngga nyiapkan mesin disini diajar minkan bisa lemon guru kurang minta ke Pak Haji guru lemon tidur itu gesah hebat Pak Haji dikirim ke dia insya Allah jadi saling mendukung umat Islam insya Allah jadi umat Islam yang terbaik seperti hidup seperti di atas piramida Pak kita jadi orang kaya tapi kita mah orang kaya yang terbaik tidak seperti orang kaya yang banyak kita jadi kiai kiai kita mah kiai yang terbaik jangan jadi kiai seperti orang banyak seperti itu Pak orang tukang ngga jahit tapi tukang ngga jahit orang mah iya mah yang terbaik beda jeng tukang ngga jahit moralnya bagus hati in atas ikhlas bekerjaan semangat jangan tukang ngga jahit mula tukang ngga jahit mula tukang ngga jahit kan ayah nak orang kaya insya Allah disukakan mah jadi perusahaan seperti Pak Haji amin doakan dulu Pak Haji semakin maju semakin besar untungnya semakin besar barukahnya semakin besar jadi kita maju kehidupan kita dunia dan akhir amin seperti itu saya mimpin penuh pesantren cuman penuh pesantren tidak Pak itu bengkel dibikin nanti saya mau bikin klinik Pak nanti kalau ada orang sakit disini tidak punya uang bisa ke saya Pak saya bikin klinik dokternya sudah datang kemarin rumah sakit tasik walaya punya direktur sudah pensiun datang ke saya mau apa Pak datang kesini mau jadi dewan bukan saya mau jadi jadi orang husdul khotiman itu direktur rumah sakit Pak syukur Bapak jadi satri saya bisa dikenalkan Pak kemarin di pengajian nah ini saya punya murid baru Pak Dokter Wasisto Hidayat dari Jogja mantan direktur rumah sakit Alhamdulillah Pak kalau saya disini bikin klinik Bapak mau jadi direktur klinik saya mau Pak kiai saya ini murid dijadikan apa juga saya mau yang penting husdul hebat Pak kiai bisa lalu ke dokter Alhamdulillah padahal masih murid lain menteri-menteri acar benar Pak minta tolong kepada Allah semuanya akan dekat semuanya akan datang tidak ada yang susah semuanya gampang tidak ada yang jauh semuanya dekat amin Pak seperti itu maka Pak Haji saya punya nasib punya wasiat Pak Haji bertegang kedula kepada keikhlasan yang penting kerjakan pekerjakan Pak Haji pada malahan Pak Haji yang penting si ikhlas Insya Allah ikhlas dimaju terus Imam Gozali punya murid muridnya minta wasiat guru abdi tiga wasiatan bisa salira kabujam te'aya naun cisa penerik di wasiat ke abdi Imam Gozali ulama pintar terlahir di tahun 450 saking pintarna Imam Gozali difikasera bu para ulama cek ulama ke orang hebat meroboro cek orang awam saking hebat taklipan Imam Gozali anggitan buku-buku yang dikarang Imam Gozali itu ikhtilap para ulama ayo nyebatkan 188 ayo nyebatkan 58 tapi ayo nyebatkan 888 buku lalu dikarang Imam Gozali saking pintar berhasiat neringkas itu kalau ngomong dengan orang yang tidak seperti kita maka kita jangan menjadi diri kita tapi ngobrol orang yang jelma bodoh seolah orang omongan tegur omongan jelma bodoh coba saya bilang seperti profesor dihadapan anak pak ngerti jadi budak pak 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 orang-orang ahli torega berbicara ya pak amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual energi spiritual saya hati pak jadi orang berbicara soleh dengan pegawai kerjaan itu kita menjadi soleh ikhlas berbicara berbicara insyaallah ini di pasihan berbicara berbicara memasihkan berbicara si bapak masalah mereka pemajikan di alungkan seperti ridho pemajikan terjadi soleh orang kalau begitu bukan misalkan sana sana Pak Habib segera berbicara sana Pak habib ikhlas kak putra ikhlas istri ikhlas insya Allah, namun rizki nolifasikan halal, bari barokah istrinya nolifasikan, bagi soleh orang nolifasian bagi pengar kalau yang cerah, sana segitu kajenteng, ayo na, dinarumah tangga awal nama permulaan wah, pusut, kan itu, kan dia tapi, kis buka guru, kiaima, ayo na berpegang teguh kepada keikhlasan amal soleh, singgi ibu ulangan tusan nyuhun, gen caro gen, pangdiu gen kopi ulah, kira-kira pan ketinggalin, gijep jelma, manu butuhnya teguh dokter spesialis anu maher teguh dutataros ke pasente, barang datang assalamualaikum ah, lupa, gijep jelma, gijep bisa, apa, lo ditanya nyari naon, nah, teman dokter tepati pinter jadi gijep paham ibu, ibu, gaya dipasihan kecerdasan ibu Allah hati, caro gete, butuh naon ya, ibu, masihhan ngeleet ke caroge widi dama ulang kudu jauh-jauh asal ikhlas insya Allah caroge beki benghar serta beki soleh urang, nah beki soleh serta beki saye urang, eh, tak gitu jadi kudu ayah pada malan anu ikhlas masing-masing insya Allah rumah tangga urang, bakal beki saye kayak gitu gitu jadi, ini penting sih ikhlas ayah kawartoskan masalah istighfar sodako tep as sodako tutasudu sabina baban minasari jadi urang namun ayah pendapatan tep kudu ayah disisihkan sodako supaya naon nutupan kagorengan 70 lawang lawang anu bakal anu arawon dicutupan jadi nurat rugi tetulus rugi ayah nunipu rugi tapi datang di numere untung untung kajen lagi seratus ada datang semilyar kajennya mantaku lah nyeri hati waduh ayah jel mau koglogian ibu ayah jel bis juta tapi urangnya ditulungan insya Allah datang milik urang semilyar datang namun sebab nah urangnya soalnya nah gitu kacaryosgen jalma agung dosa na giji istri suur dosa na mereng nginum anjing asuk 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 kan kak adeulah kio ah mereng nginum sal kini rumah anjing ya salah salah ngerti kan pak kumah tuh amal soalnya sing ikhlas boro-boro ageng letigeng jadi sabab jahil tak gitu ayak kiai muruk di hadapan santri dua ribu lima puluh tahun asuk kasurga sahur Allah lain pedang ngamuruk manet sabab hari ngamuruk maka kadang-kadang ngalaga asa hebat batan santri neras lengit keikhlasan ah yang hebat batan santri dua ribu santui jadi pinter kb ah yang hebat lengit gak nana sabab ngaku hebat dirina sombong karena ujuk cik Allah manet terakh sotek ngobrol ditirah kena loba jelma paling ter ngobrol orang ngadeng kalah karhun jelma hari mana diberkakan ilmu serebun jelma ngadeng kb tapi manet kalah sombong ngaku manang santri hebat kasurga naki sabab nan bu ayak ucing kabulusan ditulungan diasupkan kena jubah balik ngaji etan jadi sabab asup kasurga mamuruk seikhlasna sabab nan ayak ayak paribasa murid mau ngaluhuran guru jadi itu tadi aku kan salah ngaku beneram itu macam murid guru makulah anak khudimut tulap ulang kan febat guru dari murid kuring magusti abdi gusti tukang juruladen anu milari ilmu gusti jadi hodam jelma barodo ngakuna ngakuna guru itu hebat pariburuna salahnya keterangan 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 makanya keterangan 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 oma sabab cik imam ali boro boro ya murukna murukna dua dua kitab sana jangan dua huruf manying kuring jadi hodam begitu manying kuring dijadi khodam ini guru lima kitab berarti manying dijadi khodam etak guru kak Sandri dikekasat ke terus saya mau bisa dua kitab di ayam sekimam ahli dua huruf jadi babu ayamnya di dolim, dikekasat salah, itu nanti kak Sandri supaya menghormat guru hari guru abdi tegusti bujang najal anu milari ilmu gusti hari bujang, jeng dulungan hebat mana gak? belum, ayah guru ayah kiai ngaku hebat kak Sandri itu gagal jadi guru itu ikhlasnya terdengar lu ngerasa hebat anjen palinter pada Allah nolungan lombak lu belajar kakuri Allah nolungan dia jadi pinter gak gitu pak jadi orang guru mengembangkan potensi ibu naun potensi orang sekembangkan lewat pendidikan cara belajar kajalnya dukis palinter insyaallah orang lila-lila punya potensi hebat akan punya daya saing dimana jadi orang gizmah bukan daya saing bersaing hasil jadi al-khir orang yang terbaik tak gitu pak jik kena di diambutkan yang sama dimana gizmah burti ulama sahur kandung rasul akan terjadi tilu bencana kadunia iya iji bakal dijajahku pemimpin nudolim nah itu pak jadi laman orang punya pemimpin waduh itu bener iyo buka pemimpin ganti itu bener insyaallah pemimpin orang nasyarangan setiap firuna mabur tina patwa ulama sudah tidak percaya rasulullah bilang begitu kalau masyarakat sudah mabur dari ulama sudah tidak mengidolakan ulama karena tidak percaya ilmunya karena hilang keteladanannya di para ulama akan terjadi masyarakat dijajahku pemimpin pemimpin nudolim kadua pak dicabut berkah kasat tukang usaha seher tapi marokah naga karena sudah tidak mengidolakan ulama terbisa jauh pak senajan urusan dunia jauh ulama karena perlu patwa orang jadi jauh mabur seher luka fitnah kubur mabur jauh ke waktu fakir mabur jauh jauh solat nari sebuah kemana solat solat ayah itu ayah 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 orang ngaji kagau ngitung duit di isu ke asar balas ngitung duit poho ngaji poho solat ayah 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 nuka fitnah kubur fakir ayah matak dunia matempat masalah sakabenal muntaya iman jadi masalah pitnah benghar jadi masalah fakir jadi masalah si ibu gara-gara fakir jadi lupa masalah lain gara-gara fakir lupa masalah adita iman maka jadi kudu iman kak 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 barokah kak bakal jadi kak teman hati muntaya eling ke Allah, sholat bari eling didama bari eling sholakoh bari eling, lembang bari eling eling terus kemana-mana insyaallah anjel di nakala anjel suka atau duka jadi petunjuk dikala kita suka dan duka dikala duka bisa jadi, itu benar dikala suka, bisa jadi, itu benar tapi namun gaduh elmu jadi jambah jadi jambah fakir fakir lu sobat, tidak kefakiran sobat, tewani nyandak lu batu tak, tak, sebab ayah ayah iman, secara senang ala bitikirlilah hitat ma'inu buruk si ibu masalah hayang tang teram hati, kuno lupa duit malah, ayah lu bunuh diri lo batin duit bohong, bohong besar bukan segala-galanya dunia itu betul gak? dengan hartamu kamu mampu membeli ranjang yang bagus, tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli tidur yang nyenyak betul gak? anu rajangana saya tecan kuku nikmat jari wawas sesakulam gang, rawa semua kira-kira bukan segala-galanya hartanya segala-galanya mah iman iman makrifat ke Allah itu rek benghar rek fakir soleh rek pintar rek bodoh soleh jadi jelma benghar gak didik nubodoh balik ikhlas jadi jelma anubodoh bergurukan pintar balik ikhlas dua nana cek rosul al-alimu wal-muta'alimu sarikani filoheri manusia nurek misal matkil ku Allah ayah dua lupa hijinu pintar jadi guru ikhlas jadi jelma anubodoh ngawas balik ikhlas ngawas salianti anu dua jadi jelma anu kafitnah mata kuatkan iman ke Allah ngana ulang ulah kafitnah ku benghar ku fakir ku bodoh ku pintar tetepnya ayah dina katang termahat najan pakir najan benghar najan muntah najan bodoh siapa berapa eling ka Allah itu paling penting yang mataka deh supaya orang jadi orang hebat cek imam ali supaya iya jami sok ayah pohuan hari jami pohuan kiri-kiri bakal jadi orang hebat wala aduh ngajahin pohu iya maka dikiru kalahkan di tamahan sholatnya pohuan itu dua rokaan tilu gitu sholat subuh jadi opat rokaan ngajah ditambahan jadi batal jadi halus sholat subuh tia aleksina suur ini mah ngara ganjaran lupa kalah batal kudu dua sehingga yang di batas ayah batasna kurban ayah batasna itu doma karena lima bulan dipakai kurban terjadi itu setahun katiluna muntah manying umurnya terjadi kurban itu akhirnya mendekati idul adha idul kurban seluruh 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 sabah da'id netepan idul adha te'ayak nolubih dipikarset kuallah kecuali menjil kurban begitu seorang kurban di pulau warga maka dosa seturunan orang anak jempa majikan dihampur tak itu kehebatan begitu ketina ngocor dosa anak sabumi bumi dihampur itu kehebatan kurban batas betul kadang-kadang usaha letik nabu 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 ke dimana istabrika waktu kurban kurban dengan kurban kita kudu maki ilmu apa belajar kurban sunat wajib tapi kurban wajib maka kurban sunat bisa seperti lu bisa dipencit kurang kumah bedaknya sunat yang wajib bias ngebahas kurban salin dengan hafalnya kalau bencana itu itu apa apa bisa dibobodoh itu 5 bulan dah dah yang payu doa mana enak berat teman ini di setahun ke dua anak itu dua katil luna begitu nah kurban sunat bisa nolong setengah anak dengan cara disebut memang dipencik namun kita orang Pak haji nonton sapi kemana saya kemana kak haji kurban jadi wajib kemudian nuang tapi bukan maksud pencit keserangan kurban sunat jadi bisa nuang seperti lu keluarga kayak gitu kan terangkan paham tapi terangkan syukur di atas terangkan disisalah kurban insyaallah di abdi tihad kayak balik reuni abdi ngulem ke Pak haji serang para karyawan menurut dijemput kubes dijemput kubes abdi mobil kan itu hari senin hitanan masal dokter dokter saya dipanggil misalkan abdi sanggup hitanan sanggup lima puruh ya jangan mau mayar mau cek simpuri orang pandung yang hitanan daftar insyaallah ma'am mayar padanya nah syukur jajak Allah setiap nah gitu abdi ngumpulkan donatur menang 50 juta dipasingan bagikan ke para anudih hitanan kerungan bubunga di badan sebarang ewan kemah bukan bitna abdi berpikir di bubunga anudih hitanan tidak curi banyak beri duit di mana sewa atau di beri baju dikumpulkan bab di donatur insyaallah hari minggu hitanan masa dokter nabi disiapkan isukan di klinikal itihad ngorang dokter nama gitu ngadaman rawat ina klinikal itihad bisa rawat ina mobil mesir jemputan khusus nukering buka kenaraan tinggal nelfon ke klinikal di jemput nukeri cager di antar gendai mal minggu antar jemput nuk buka duit buka mayar abdi menunggu di antar mayar itu tidak di antar mayar gitu bu buka di jalan ya pak di jalan ya buka di jalan nah gitu oke kak abdi langsung jamaah pak haji sebarang nelfon ke abdi pak karyawan ccm ayah 50 abdi korsina diususkan di aksaraan karyawan ccm mungkin dinah dinah reuni abdi kumpul para santri-santri abdi namukin di sumatera di jakarta di mana biasanya sekadir 4.000 jalan malam kumpul nanti 4.000 jalan madir karyawan ccm di sisi solokan pak abdi di korsian pak 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 insyaallah pak 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 karyawan 100 100 korsi karyawan ccm turun itu asuk korsi langsung makan insyaallah abdi kurban supaya saya tidur sapi piraku jal mati lo insyaallah tenang mohon perlu dijemput pak haji elep raya dijemput kaya 100 bus yang dua elep kaya 100 sama manji insyaallah maku duri mikiran karyawan ccm tinggal elep pak dijemput ke dia saya elep menang pak seneng saya elep bangsa abicara ketunggul pak haji staf staf nabicaka maka kantor telepon pak padidina hitanan weng minggu maka supi padidina reunian maka itu tanggal 10 hari kurban itu tanggal 10 insyaallah pagi itu kurban ayah kurban wajib ayah kurban sunat itu ini di pesantren abdi kurban ayah 2 kurban sunat itu itu ayah panitiana sabab dikembalikan sebalik kak anjina disana kokkan sebalik ke masyarakat ayah sakat sekarang dianggih nyubuhan saluping kamu abdi ayah kurban teripulang ke abdi langsung ke ajangan tak ajangan meresapi ke nyubuhan jamaludaratan oleh kreoni pengajian ayah ayah yang terdata di wanung aja ke abdi mereduit 20 juta sampai gede dikidul memenang 18 juta 18 juta ayah disini foto kalau di tak iya sapi pemunakan sapi jawa 18 juta setengah sama dijual di wanung 25 juta nah gitu jadi ayah kurban sunat ayah kurban wajib disebut disebut pemain di pencid pak ajangan api kurban netip pang melikin pang mencidkan ngiswasiat kak abdi namun dibeli ku abdi can di pencid paeh abdi kudunga gantian hati-hati beli langsung di pencid kudunga gantian bahaya ya itu ditamlikin namanya apa tapi namun kita ditamlikin madinah kurban bisa ku ajangan di bere seperti kapa abid pak abid bisa menerima kurban nah ayah pak abid kurban berarti wajib menang nyangakun pak abid sadayana kumab abid panggap kak pakil miskin telang kum pak abid mungur mungur nampi ikan doma namun pahaya temen dipencid kudunga gantian pak abid nah kengis dipencid kumab abid di bere di tadi kurban pamere pak abid menang tak gitu cerah nak dipencid ayah masih kak abid tapi ya seperti lu ajangan ula seperti lu yang aku makan tam ligan kak kiai kak abid kurban kicink di bere kukiai gua pingding ke dia mene pamer ajangan ula sota nyokot syalangan kartus gitu maka aku ilmu kurban oke ula sembarangan tak kehebatan gitu kurban dimana kurban seorang dihiji bumi getih dan ngocor dosa sebumi-bumi dihampur Allah itu kok mau diniatkan dikurban, tujuhanan budak abdi, incu, disebutan tak targur, gak begitu ngocor, dihampur menbogar budak kebawang kelam dikurbanan 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 ahlimu maka ilmu waliyullah yang mau kelasin langkah kebangin dimana doma dibunyat ada khususnya sifat kehewanan dikurbanan dikurbanan tapi sifat hewan sifat hewan sifat satok dikurban muntahar sifat kebul lebih kekemerkaan nah itu hubung dunia sifat setan sombong nah ini wangkelangat itu sifat sifat dari sapi sifat hewan sifat sapi cara mikiran denung kan pokoknya dikurbanan dikurbanan itu sifat sifat yang dikurbanan ini ditencik sifat sifat sakon yang disebut dikurban tadi kurban sifat dengan dipencit yang dikurbanan 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 matanya tukang kurban itu penting penting, sing ikhlas. Ini gak ayah jangan tukar kurban kalau kok bisa itu. Eh, sama itu ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Setelah namanya lah. Ya kuring kurban, tujuannya milari ridho Allah. Gak usah gitu lah. Mula seher-sehernya. Kayang penghar deh. Kayak pahajian, kurban deh. Kayang kenging ridho Allah. Tapi penghar mah? Penghar. Eh sama bonus kecil. Bonus besar namanya. Kayak kenging ridho Allah. Kemarin Pak Basista datang. Saya mah mau Husnul Khatimah. Tapi katanya Pak Basista mau jadi Dewan. Singkuring gak salah ngaji. Itu orang-orang menyuruh dia jadi Bupati, jadi Dewan. Gak apa-apa. Itu bonus kecil dari Allah. Yang besar mah Husnul Khatimah masuk surga. Betul bang. Itu yang besar dari Allah. Itu mah di dunia jadi Dewan. Kulantar deket ke Ajengah. Jalan mana jadi Soleh. Calon Dewan jadi mana? Bonus kecil. Lain dituju. Jangan dituju itu mah. Saya mah mau Husnul Khatimah. Bukan untuk jadi Dewan. Mau ngaji. Terus ke Pak Yai. Maka saya ini murid baru Pak Yai. Setelah selesai urusan Anjana jadi diri itu rumah sakit. Alhamdulillah. Tak itu Kurwan Pak. Maka orang yang diajar nabung Kurwan. Lalu ikut waktu kurwan. Ayu na bojo orang. Isu putra orang. Tapi dosa nama diampur. Rasanya Pak. Om Allah mulai mampu. Tak itu cara. Pak. Insya Allah. Etak khususiat Kurwan. Mami suruh Kangjil Rasul Sabada Idul Fitri. Sabada Idul Adha. Nah tepat. Bubar tidinya. Waduh dipikirkan cintaku Allah amal. Kecuali mencint kurban dibagikan ke Pak Yai. Etak. Pak saya. Itu. Mudah-mudahan orang sadayna termasuk nyalmi anu kengi petunjuk ke Allah Ta'ala. Sehingga hirup orang sadayna beki koloh. Beki benghar. Beki pinter. Beki soleh. Beki deket kenarga Allah. Beki tepi tina adab Allah. Sakitun hajul kecilangan kalangku anana hadanam wa'iyakum ajim'ain wa'allohun wafiq ila akwabit wa'assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.